Dari nama film ini sendiri yaitu Splice adalah bermakna mengawinkan atau menggabungkan DNA dari dua atau lebih makhluk hidup Sehingga menciptakan makhluk hidup baru Tujuan dari penggabungan DNA tersebut bermacam-macam Contohnya untuk menghasilkan suatu obat yang dapat mengobati penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan Seperti contohnya kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin Cerita film ini akan terfokus pada dua orang pasangan suami istri bernama Klip dan Elsa Klip dan Elsa diketahui adalah seorang ilmuwan yang sudah berhasil menggabungkan dua DNA dari makhluk hidup yang berbeda Sehingga menciptakan sebuah makhluk hidup yang baru Namun karena pandemi seperti sekarang ini perusahaan yang mendanai percobaan Klip dan Elsa Menyuruh mereka untuk berhenti dikarenakan hasil yang dicari selama ini sudah mereka dapatkan Namun insting penasaran dari seorang ilmuwan sangatlah tinggi Akhirnya Klip dan Elsa melakukan eksperimen secara diam-diam dengan banyak DNA maluk hidup Mereka mencoba menguji tentang sampai batas mana manusia bisa menciptakan sebuah kehidupan dan makhluk hidup baru Awalnya Klip dan Elsa berhasil menggabungkan dua gen makhluk hidup yang berbeda yaitu kambing dan tikus Tak disangka percobaan tersebut berhasil menciptakan sepasang makhluk genetis Kemudian tak puas dengan itu Klip dan Elsa mengawinkan dua pasang makhluk genetis tersebut sehingga terbentuklah sebuah ovum Anda tahu ovum? Gak usah saya jelaskan lah ya Hasrat pun kian membara di benak Elsa Ia berangan-angan bagaimana jika ovum tersebut digabung dengan DNA manusia Lalu mereka menyuntikan ovum tersebut dengan DNA manusia Padahal perusahaan farmasi tempat mereka bekerja sudah mengingatkan untuk tidak melakukan percobaan dengan DNA makhluk hidup yang berbeda Namun disini Elsa sangat berambisi untuk melakukan percobaan tersebut Sehingga Klip merasa khawatir dan mengatakan kepada Elsa bahwa mereka sudah melampaui batas normal dari seorang ilmuwan Namun lagi-lagi seorang suami seperti Klip harus tunduk dengan seorang istri Karena Elsa meyakinkan suaminya bahwa percobaan ini adalah wajar-wajar saja Apanya yang wajar kalau tikus kambing manusia digabungkan jadi satu Sat Singkat cerita persilangan gen yang dilakukan mereka berhasil Sosok makhluk hidup kemudian muncul dari ovum yang tiba-tiba semakin membesar Klip mengatakan bahwa makhluk tersebut harus segera dimusnahkan Karena teridentifikasi sebagai makhluk yang kurang memiliki moral dan etika sehingga takutnya akan membahayakan mereka sendiri Namun lagi-lagi Elsa melarangnya dan mengatakan bahwa mereka akan merawatnya seperti anak mereka sendiri Dan lagi-lagi Klip tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan dari istrinya tersebut Laki-laki macam apa kamu nih Klip? Klip adek Dan akhirnya mereka menamai makhluk tersebut dengan nama Dren dan jika kata Dren dibalik maka menjadi Erner Atau dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti aneh Kalau tidak percaya silahkan ke perpustakaan setempat atau bisa juga dengan mencarinya di kamus bahasa Indonesia versi web Dan sangat tidak disangka makhluk tersebut bisa tumbuh dengan cepat dari individu normal lainnya Elsa juga menemukan bahwa makhluk tersebut sedang mengalami perkembangan mental seperti halnya anak manusia yang masih kecil Karena mereka takut diketahui oleh perusahaan yang mendanainya Akhirnya mereka memindahkan Dren ke tempat budang pertanian yang jauh dari keramaian Di gudang tersebut Dren tumbuh dengan cepat seperti layaknya seorang gadis remaja manusia Meskipun tetap saja terlihat sangat aneh karena memiliki bentuk fisik seperti alien dan memiliki ekor seperti tikus dan kaki seperti kanguru Demi melindungi Dren dari pihak perusahaan, Klip dan Elsa melarang Dren untuk keluar dari gudang tersebut Sehingga membuat Dren sangat gabut dan bosan yang akhirnya menyulutkan kemarahannya dan menyerang Elsa secara tiba-tiba Dan secara mengejutkan dari ekornya sendiri mengeluarkan duri atau pisau tajam semacam alat untuk menyerang dan senjata bertahan Hingga dari kejadian tersebut Elsa kemudian memotong ekor Dren dan menyuntikkan obat penenang agar Dren mudah untuk dikendalikan Dan dari kejadian ini Elsa menemukan teori bahwa Dren memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi makhluk yang sangat berbahaya Namun dengan bersamaan hubungan Klip dengan Dren menjadi semakin dekat Dren yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa ternyata memiliki hasrat kepada lawan jenis Ini dibuktikan dengan pada saat Elsa sedang pergi di kantornya dan Klip kemudian menemui Dren ke gudang sendirian Agar Dren tidak merasa kesepian dan bersedih Namun kejadian tersebut disalahgunakan atau persisnya dimanfaatkan Dren untuk memancing Klip dan menggodanya Dan dari kejadian ini sudah sangat jelas apa yang mereka lakukan selanjutnya Saya sendiri menontonnya sangat geli dimana manusia harus doyan begituan dengan makhluk hidup gabungan tikus kanguru dan kambing Kelakuan mereka ternyata dipergogi oleh Elsa namun Elsa tidak menyalahkan perbuatan mereka Karena justru Elsa menyalahkan dirinya dan suaminya yang telah mengurung Dren sehingga perilakunya tidak bisa dikontrol sama sekali Pakai L loh ya kontrol Dan pada ending film ini sangat tidak saya duga kenapa Karena Dren ditemukan sudah sekaratul maut dan dinyatakan meninggal dunia Innalila Eh ini manusia atau hewan Dan kalau hewan kan cukup mati aja jadi ini mati atau meninggal sih Kalau menurut kalian perbedaan mati sama meninggal apa Bacot di kolom komentar ya Akhirnya klip dan Elsa menguburkan jasad Dren di belakang gudang dan secara bersamaan rahasia klip dan Elsa diketahui oleh para orang perusahaan mereka yang saat itu tiba-tiba datang ke tempat lokasi mereka Kemudian klip menjelaskan bahwa Dren telah mati dan mereka menunjukkan kuburannya Namun anehnya jasad Dren yang telah dikubur tersebut tiba-tiba hilang dan ternyata Dren masih hidup dan berevolusi menjadi makhluk hidup atau lebih tepatnya monster yang sangat mengerikan Selain itu jenis kelaminnya sendiri juga sudah berubah menjadi jantan anjir Saat itu juga Dren dengan membabi buta menghabisi orang-orang perusahaan dan menyisakan klip dan Elsa yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka Dan sudah barang tentu kejadian selanjutnya udah bisa ditebak lah ya Klip berhasil dibunuh oleh Dren yang sudah berevolusi menjadi mas Dren karena sebelumnya kan mbak Dren ya Sedangkan Elsa berhasil membunuh Dren dengan menumbukkan sebongkah batu besar di kepalanya Namam Sebelum ending diperlihatkan bahwa Elsa sekarang ternyata sudah hamil besar dikarenakan perbuatan mas Dren sewaktu menyerang mereka Dan dari sini dapat disimbulkan bahwa monster tersebut sangat terobsesi untuk melakukan pengencerotan dan semacamnya Membagongkan bukan? Jika kalian penasaran dengan film ini cari saja di Youtube dengan judul Splash tahun 2009 Sub-Indonesia